penyakit infeksi kinjal dan juga gejala yang ditimbulkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari channel Herbal dan Kesehatan bagaimana pemirsa kabarnya semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT kali ini saya akan membahas untuk penyebab penyakit infeksi kinjal dan juga gejala yang ditimbulkannya infeksi kinjal terjadi akibat komplikasi dimana bakteri yang sudah menginfeksi kandung kemih menyebar ke bagian organ kinjal bakteri ini biasanya terdapat pada kotoran manusia yaitu jenis bakteri E. coli perpindahan bakteri tersebut bisa terjadi karena seseorang melakukan hubungan badan atau pada saat membersihkan di daerah sekitar setelah buang air besar meskipun ini jarang terjadi infeksi kinjal juga dapat terjadi karena bakteri lain atau jamur pada kulit yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah dan terus masuk ke kinjal kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki sistem kegualan tubuh yang rendah infeksi kinjal akan menimbulkan gejala yang cukup cepat yaitu berselang waktu beberapa jam setelah bakteri masuk menginfeksi kinjal beberapa gejala yang muncul biasanya yang pertama adalah urin berdarah atau bernanah yang kedua adalah urin yang mengeluarkan bau yang tidak biasa kemudian yang ketiga adalah rasa tidak nyaman atau sakit pada daerah perut samping atau punggung kemudian yang keempat demam atau menggigil yang kelima muntah dan mual yang keenam sering merasa lelah yang ketujuh mencret atau diare yang ketelapan selera makan berkurang gejala infeksi kinjal terkadang bisa disertai dengan infeksi uritra atau infeksi kandung kemih seperti sensasi terbakar atau nyeri pada saat buang air kecil frekuensi buang air kecil juga biasanya lebih sering kemudian warnanya urin lebih gelap dan berbau tidak sedap atau serasa tidak mengeluarkan urin sepenuhnya jika terjadi pada anak-anak gejala yang ditimbulkan adalah anak akan rewel, susah makan, sering muntah bahkan badan lemas seperti tidak berenergi kemudian sakit perut dan pertumbuhannya yang tidak normal juga adanya darah dalam urin atau bahkan sakit kuning atau hepatitis jika sudah terjadi hal-hal seperti di atas baiknya anda ataupun anak anda sangat disarankan untuk melakukan pengobatan sebelum akhirnya menimbulkan komplikasi yang lebih parah termasuk disfungsi kinjal atau kerusakan kinjal permanen selain itu bakteri yang masuk di dalam aliran darah dapat menimbulkan kondisi yang sangat fatal di pemeriksa itu adalah tadi penyebab dan gejala infeksi kinjal semoga bermanfaat tunggu video saya selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh